Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bercanda Dan kita akan kembali bermain bersama mereka dalam teteh teka teki Sulit Harry Potter apakah itu jawabannya? Bukan Nyiblorong 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 Nyai mungkin Nyai Nyai Blorong Nyai Blorong Setidaknya kita tidak menjawab Harry Potter J.K. Rowling dengan Nyiblorong Pak, yang diangkat Bagaimana Pak? Toko utama dalam film tentang penyihir Yang diangkat dari novel karya novel karya J.K. Rowling dengan Nyiblorong Pastino Pastino Nongol Pemeran utama kok gak nongol itu gimana Pasti keluar aja Ini pemeran utamanya siapa tadi ya Pak? Kok gak nongol Jadi pasti nongol ya Cap? Pasti nongol Pak itu dia nongol Atau kakinya aja Pak? Ya kan dalam rangka main film bukan lari Istilahnya nongol sih Pak gak enak banget Muncul mungkin Pak Ya muncul itu sama dengan nongol Nongol mah cilang suara Pak Jonggol Jonggol Tanyaan Bapak itu gimana ya? Itu seperti tidak mungkin tidak usah ditanyakan gitu Pak Pak Namanya toko utama ya pasti nongol Nah kenapa anda gak jawab pasti nongol Hah Oke kita akan lanjutkan lagi Selanjutnya Silahkan Ini aja nih 2 mendatar Nah ini gampang Yang mendampingi dan membela terdakwa di persidangan Haruslah Oke Baca biar kita langsung jawab Oh sombong kayaknya Sombong kayaknya Baik Yang mendampingi dan membela terdakwa di persidangan Haruslah Seseorang Seseorang Baik kita lihat Apakah seseorang jawabannya Hampir lagi ini aduh Karena sekarang Yang pembela Karena sekarang yang namanya pembela itu Seseorang Haruslah Punya nama Ya 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 Bener P-U-N-Y-A Nama Saudara saksi siapa nama anda Baik kita lihat Harus punya nama Yang mendampingi dan membela terdakwa di persidangan Haruslah Punya nama Apakah itu jawabannya Ya ya-yaa Ya 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 Itu rasa, itu rasa apa tuh? Ha? Rasa apa? Buah sirik Sirsak, sirsak Buah sirsak Sirsak lo bisa jawab Kalau gak bisa jawab Sirik Tunggu Ada rasa sirik, ada rasa sirik ya? Cak, calon tong Seseorang pasti punya nama kan Cak? Iya Gue gak tau Seseorang punya nama Sama aja kan Bapak seseorang Ada Apakah disini ada seseorang? Anda ini mencari siapa? Mencari seseorang pak? Iya seseorang itu siapa? Enggak, enggak punya nama Pak, ada gak kira-kira di muka bumi ini orang yang tidak punya nama? Ada Siapa? Cari aja dia gak tau Enggak punya nama kok Siapa sebut siapa? Mana sih? Enggak Enggak mungkin dong pak Ya pasti saya punya nama Nah Tidak perlu dipertanyakan Itu Apa ya? Membuang-buang energi kita Hei Dari pertanyaan satu sampai kelima Itu buang-buang energi semua Masa punya nama pak? Ya harus dong Oh harus siapa ya? Oh bagus tuh jawabannya pak Hei 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 Kita kasih tepuk tangan dulu Pak Siapa? Oke yang dikit 8 menurun Semua orang itu punya nama pasti 8 menurun Pertanyaannya Supaya mengkilat sepatu kulit bisa di Sirik Semir Sirik Bisa di Supaya mengkilat Sepatu kulit nih Sepatu kulitnya kayak kita ini Kalau anda gak tau Baik Silahkan Tiga Dua Supaya mengkilat sepatu kulit bisa di Siram 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 Apakah itu jawabannya? Sepatu Supaya mengkilat sepatu kulit bisa di Siram Disiram minyak Hei Yang doa Pelanda sedang Pendum baans sedang Pluk Minum apa Deramkan lo Indo Minum apa Cheers Hei Tidak bisa jawab Hei Gura-gura dulu kemana Aiko kalau boleh mentiraban Jawaban keduaARD Chris Tim A Yeuuuuuuu Dibilang pak Masuk box Kalau dibinu Masuk Alhamdulillah diambil eh Pak 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 gini Pak ini-ini semakin tidak masuk akal ya kalau misalnya pengacara itu punya nama saya masih bisa terima lah Oh memang semua punya nama Oke lah fine tapi ketika sepatu mengkilat karena disiram sejak kapan Bapak cari apa nyari skor tapi mungkin coba ini bisa dijelaskan loh maksudnya Pak ini saya tuntut penjelasan yang sangat detail dan rinci karena menurut saya sepatu ketika disiram basah bukan meskilan Anda ingin saya menjelaskan Aiko tadi yang jawab Aiko iya kalau ketika anda bikin bikin sate misalnya disiram apakah dia mengkilat disiram minyak mengkilat kalau kesiraminya minyak kan mengkilat Oke Oke gini api 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 menyala disiram oke sekarang gini kalau mau cuci sepatu itu kan biar mengkilat itu supaya tampilannya bagus tapi kalau disiram nggak bisa dipakai iya disiram bukan kita nggak mau nanya bisa dipakai yang penting mengkilat kalau dipakai yang penting mengkilat Anda tidak menjelaskan disitu ambil air ambil air itu sepatu bapak-bapak siram tapi anda tidak menjelaskan disitu disiram pakai apa kalau disiram pakai air mungkin ya bener-bener ini kalau misalnya disiram pakai tutupin ayo sepatu bedu kayaknya juga kulit enggak bukan kulit bukan kulit bukan kulit nah ini kulit ya kita siram ya mengkilat tadi bentar pelan-pelan tuh mengkilat luar biar mengkilat luar biar mengkilat luar biar mengkilat luar biar ini banjir tahu dua ratus poin untuk tim Agam tempatnya sepatunya sepatu mahal ya Pak ya sebentar yang kiri belum mengkilat wah hebat sepatu mahal ya sepatunya sih nggak mahal kita kasih tepuk tangan dulu untuk walau peserta kita wah bedu nih banjir-banjirin aja disiram kenapa sih du? nggak tahu mata gue minus ya? kenapa du? kesombongan anda ini harus dihukum oke kita jawab yang berikutnya silahkan tim B 4-0 saya langsung trading youtube makanya saya bales sekarang 3 menurut ini yang lagi populer nih katanya begitu 7 Kota berkomedi sambil berdiri yang dilakukan oleh kalau itu juga sering kan pernah kan itu namanya komedi sambil berdiri gapeduduk nggak duduk nggak duduk nggak duduk nggak duduk nggak duduk apakah itu jawabannya? berkomedi sambil berdiri yang dilakukan oleh Ernest, Arik Riting, G也是 Pemukas, dan Akbar itu namanya nggak duduk karena sambil berdiri apakah betul rapa-rapa di explores Pak itu jawaban dia pak, saya ganti pak Aduh, aku aku kemaksa Berkomedi sambil berdiri Di mulut Di mulut Sambil berdiri di mulut, kasian tuh mulutnya Di mulut, apakah itu jawabannya? Di mulut Buka Kita langsung buka Berkomedi sambil berdiri yang dilakukan oleh Ernest, Ari Kritik, G. Pamungkas Akbar, itu namanya Setelah yang satu ya Misalnya nih Bapak sudah punya angkanya Iya kan, tapi bapak tidak punya HPnya, apakah bisa tetap Menelpon? Bisa, bisa Pinjem handphone dong, mau nelpon Saya ada angkanya Pas pinjem handphonenya, sip Nelponnya, waduh Gak ada angkanya nih Terangkanlah Gak ada di sini Kita akan terangkanlah I His His Terima kasih telah menonton